Intro Diduga akibat konsulating listrik rumah dua warga di lingkungan Kajekau, Kelurahan, Abian, Basah, Kecamatan Giyanya terbakar selasa 30 Agustus sekitar pukul 15 lewat 17 Wita. Akibatnya kebakaran tersebut, kedua korban diperkirakan mengalami kerugian mencapai 400 juta rupiah. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa itu bermula ketika salah seorang saksi membuat canang di sebelah timur TKP. Kemudian setelah pukul 15 lewat 30 Wita, tiba-tiba saksi mendengar anjingnya menggonggong sehingga saksi melihat ke halaman rumah. Ternyata ada kobaran api di bangunan Balai Dao milik Igusti Nyoman Kantor, seorang pensiunan guru. Melihat hal tersebut, saksi mencoba menyelamatkan benda berharga yang berada di kamar yang terbakar. Namun karena api semakin membesar, saksi langsung berlari ke luar rumah untuk meminta pertolongan. Ternyata bangunan Balai Dangin dan Balai Delot milik Igusti Madi Mertenadi yang berada di sebelah barat rumahnya juga terbakar. Kampulsa Kota Gianya Kompol Iketo Tomiakse yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan setelah menerima laporan, pihaknya langsung turun ke TKP. Namun saat itu, tim pemadam kebakaran tengah berupaya memadamkan api. Berdasarkan hasil olah TKP penyebab kebakaran diduga akibat konsulating listrik. Atas kejadian tersebut, kedua korban diperkirakan mengalami kerugian Rp 400 juta. Namun pihak korban tidak melaporkan kejadian tersebut karena dianggap sebagai musibah. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!